Serangan darat pasukan Israel di Lebanon Selatan dikabarkan mulai mendekati akhir. Setelah satu bulan melakukan manuver darat, IDF mendekati akhir dari fase intensif itu, seperti yang direncanakan oleh pemimpin Israel dan Komando Utara. Dikutip dari Anadol Wajansi, Senin 4 November 2024, ribuan tentara yang bertugas aktif dan pasukan cadangan juga telah diberi cuti untuk pemulihan. Mundurnya pasukan Israel dari Lebanon Selatan itu digadang lantaran tak ada kemenangan yang berarti. Meski begitu, Israel juga dilaporkan tengah bersiap untuk mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan Lebanon. Pasukan Zionis bersiaga untuk menghadapi serangan tak terduga dari Lebanon di tengah perundingan kencatan senjata. Sebagai informasi, setidaknya 35 tentara Zionis tewas di Lebanon Selatan. Jumlah itu dihitung sejak Israel menginvasi Lebanon Selatan untuk memerangi Hezbollah.